Tapi saya punya harapan untuk negara kita, bangsa kita, pemilu 2019, peer press dan legislatif baru. Saya yakin saat itu rakyat Indonesia akan memilih Pak Jokowi kembali menjadi presiden dan sekaligus memilih partai yang direferensi oleh beliau. Dan saat itulah Pak Jokowi akan punya DPR yang cukup untuk melakukan perubahan-perubahan revolusi mental yang dibutuhkan bangsa ini. Dan kalau saya gagal pun sampai Oktober 2017, bagaimana saya bercanda sama beliau, masih ada bapak sampai Oktober 2019. Kenapa tak usah khawatir. Dan saya yakin saya akan membuat terobosan-terobosan sebelum saya keluar dari sini Oktober 2017. Orang akan melihat ini. Makanya saya bilang teman-teman PNS, karena waktu saya sangat terbatas, kalau asumsi sampai Oktober 2017, maka saya akan melakukan reformasi total untuk PNS DDKI. Kita akan keras sekali, bahkan kalau ini memang tidak jalan, PP undang-undang ASN, saya harapkan akan keluar para maturus si beli negara, ada PNS dan P3A, pegawai pemerintah dan perjanjian kontrak. Siapa yang bikin? Bapak ini tahu, saya yang tim SIN, tim Prus, membuat undang-undang ASN ini. Di situ, bukan TNI Poli bisa masuk saja, pegawai swasta boleh masuk jadi PN, ASN. Dan dia boleh menjawab jabatan struktural. Dan saya yakin saat ini, pegawai bank dimanapun di Indonesia, Jakarta, siapa lakukan jadi Jakarta? Gajinya rendah 13 juta, siapa yang tidak mau kena cekan Pak? ASN Rondo 75 juta. Ini adalah kesempatan, maka kami sekarang akan tanya gini. Sekali lagi, saya ceritanya Pak Cik Tewar, Bapak Ibu gak usah terlalu khawatir, gak usah nanti ngomong, gosik. Saya tadi bilang, ini perlu saya yang tanda tangan. Kemudian tak suruh wakil saja. Jadi saya bilang, oh gak bisa, ini Bapak yang tanda tangan. Ini gosiknya enggak-enggak lagi saya. Saya kasih ibu, bukan saya, ini gak ada urusan. Mas saya mau tegaskan, saya gak ada urusan. Bagi saya, kursi gubernur itu terlalu kecil. Untuk sebuah reformasi total yang kita lakukan. Untuk sebuah transformasi total yang kita lakukan. Terlalu kecil kursi gubernur. Jabatan terlalu kecil, Pak Mama 10 tahun. Umur lima sekilas lewat. Nah saya ingin betul-betul, jangan ada persepsi yang enggak-enggak. Dan saya kira penis gak pernah ketemu ke Pak Daerah, nantang dia di saat mau pemilihan. Betul apa-apa? Enggak berhati. Apa yang Duk Capil di bayi-bayi, gini Duk Capil. Wah, aku tahu betul itu Duk Capil itu. Nah, aku tahu betul dulu itu. Ini Duk Capil, ku ancang mau ku pecat dulu. Ku ancang. Ini semua begini, wah ini kapan keluar. Ku ancang mau ku pecat. Terus pecatnya sekarang satu set. Saya enggak mau pecat ke para dinas, wakilnya naik, ya enggak. Kalau ini enggak beres, dapur SKPD, semua ini cuci guna. Ganti pemain baru. Karena kita tes ini banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian enggak usah kuatir. Saya enggak tidak pernah mau kampanye. Coba tanya Pak Ii, semua event koran TV saya coret dari tahun lalu. Tidak boleh ada event. Ada tempel foto saya, maki-maki, gini. Kayak kecah kepenah aja pasang-pasang. Gitu-gitu. Apa itu? Enggak boleh ada iklan. Saya baru kecandain juga. Kami dapat penghargaan empat piagang. Saya tanya penghargaan apa pun, aku susah gitu-gitu. Itu pun kalau wartawan istana, lupa foto saya. Terlalu banyak kabur saja. Kalau ada wartawan istana, foto terlupa. Kalau daerah lain sudah berliling kota itu. Karena pertama kajian sejarah dapat empat. Di negara kita. Berliling kota, pasang iklan penuh. Semua pengusaha suruh iklan. Betul tak? Penuh orang. Bilangku seminggu. Semua orang suruh pengusaha iklan. Dikai ada. Itu aja hampir ada foto saya. Cerita yang wartawan salah gitu. Itu apa ya? Sebuah rupa apa namanya itu. Kita kerjaan, gak usah mikirkan penghargaan. Yang penting, rakyat merasakan. Nah ini ujian. Buat 2017. Menarik ini sebetulnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikai Jakarta dalam rakyat penyelenggaraan pemilih tahun 2017 dihadapan gubernur Provinsi Dikai Jakarta. Jangan persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.